Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas resiko gagal bayar dan telat bayar pinjaman online lagi teman-teman Nah, kemarin banyak juga yang ngeluh bahwa DC ini sekarang mulai berani nih, mulai berani untuk mengancam bahwa jika memang tidak bisa membayar pinjaman online dan mungkin tidak bisa bayar utang mereka, maka nanti akan dikunjungi ke rumah dan akan diambil atau resiko terberat adalah disita barang-barangnya ya, mungkin barang berharga yang mungkin senilai dengan hutangnya akan dibawa dan dijual mungkin hal ini akan membuat orang yang awam akan merasa kesulitan nih bener gak sih? dan mereka juga akan pastinya panik dan takut, gimana kalau mungkin HP satu-satunya diambil terus mungkin perhiasan peninggalan yang mempunyai nilai sejarah itu diambil dan lain sebagainya lah ya, nah di video kali ini saya ingin menegaskan bahwa itu tidak mungkin dan memang tidak semudah itu teman-teman, jadi DC itu tidak akan berhak untuk datang ke rumah kalian dan mengambil barang sitaan kalian, DC itu berhak untuk mengambil atau menyita aset kita itu harus sesuai dengan putusan pengadilan, nah kalau kalian sudah masuk ke pengadilan, lalu kalian misal diminta dari hakim itu ada harta apa yang bisa diuangkan untuk bebayar, kalau kalian memang bilang gak ada, ya kalian udah selesai gitu ya, jadi gak ada DC itu tiba-tiba datang, terus kemudian aset kalian diambil, HP kalian, gelang kalian jam tangan kalian, itu gak boleh itu namanya perampasan dan itu akan masuk ke pasal pidana, yaitu pencurian juga tentunya itu sudah masuk ke ranah hukum pidana, jadi kalian bisa melaporkan balik DC itu yang ingin mengambil atau menyita barang kalian karena sekali lagi saya ingatkan untuk proses penyitaan barang yang memang pinjol ini kan pinjol legal ya, pinjol ini sudah ada aturannya juga, yang memang sudah diatur bahwa jika sampai penyitaan barang itu terjadi ya pahit-pahitnya adalah memang harus putusan pengadilan dulu, jadi ada surat dari pengadilan, bahwa akan menyita barang ini ini, yang mana kalian yang memang harus menyerahkannya, tapi kalau kalian memang baru tahap tapi kalau kalian memang baru tahap DC itu baru datang, ya gak bisa ya DC juga mau gak mau harus ada surat perintah pengadilan untuk menyita tapi juga itu sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak semata-mata DC datang, terus tiba-tiba ngambil barang kalian, enggak, gak bisa kayak gitu ya teman-teman, jadi buat teman-teman yang mendapatkan hal-hal seperti itu informasi seperti itu, apalagi teman-teman mendapatkannya dari WA, ini sudah bisa dipastikan bahwa ini hoax ya teman-teman ini cuma ditujukan untuk menakut-nakuti kalian aja, nah buat teman-teman yang belum tahu hal seperti ini, bisa disebar atau di-share ke teman-teman yang lain kuasanya ketika ada proses penyitaan barang, itu tidak bisa semena-mena terjadi begitu saja, pasti ada proses sebelumnya, yaitu proses pengadilan pasti biasanya selain itu, DC itu akan mengancam masalah akan lapor RTRW lah, akan lapor untuk kepolisian lah, bahwa mereka akan datang dan akan menindak nasabah-nasabah yang gagal bayar seperti ini ya, jadi kalian gak perlu takut itu adalah ancaman-ancaman aja dan mau datang kapanpun DC kalian harus hadapi, kalian jangan takut karena percayalah, DC juga diatur undang-undang, DC juga gak semena-mena karena ini kalian bermasalah di pinjol legal, nah berbeda kalau kalian bermasalah di pinjol ilegal ya itu beda lagi kasusnya, pinjol ilegal malah gak mungkin lagi akan ada datang orang yang menyita barang kalian, gimana mereka mau menyita, mereka datang ke rumah kalian aja gak bakal berani, nah kalau mereka datang kalian bisa tangkap, kalian bisa serahkan ke polisi itu malah jauh lebih menguntungkan bagi kalian semua ya, saya rasa tidak akan ada DC pinjol ilegal yang mau datang ke rumah debitur yang galbay, untuk menagih hutang atau menyita barang, itu sama aja mereka membahayakan hidup mereka sendiri, jika sampai mereka datang ke rumah nasabah, ya bisa jadikan, dijebak atau mungkin bahkan ditangkap warga untuk diserahkan ke polisian, bisa jadi, karena kan mereka aktivitasnya melanggar hukum yang mana tentunya itu jauh lebih mudah lagi nah yang jadi masalah adalah pinjol ilegal karena dengan istilah ilegal terus kemudian diakui OJK ini merupakan sebuah senjata juga buat mereka, agar mereka bisa menakut-takuti kalian untuk dibawa ke jalur hukum ya, terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati